kesungguhan ya bukan sugesti ya enak ya enak bukan sugesti kan sekarang 22 sekarang berapa 22 di tol ya saya aja di tol nggak pernah dapet kayak gini ya di Ribbon maupun desenia ya ini di R3 ini ada pemasangan oil booster ya di R3 tahun 2014-15 ini ya Jadi kalau untuk di R3 itu pemasangannya di box fuse sebelah kanan bawah setir ya nanti saya akan tunjukkan dan ini teman-teman bisa lihat ya ini pemasangannya ada di IG coil kalau untuk R3 15 Amper dan warnanya 15 Amper ini adalah warna biru ya jadi soketnya dia adalah soket mikro bukan yang mini ya ini sudah saya kasih 15 Ampernya untuk lebih jelasnya itu disini ya ah ini ini yang nomor ini 1234 kolomnya 15 Amper yang disini ya yang ini ya 15 Amper saya copot dulu ya ini ya ini mikro pemasangan itu kalau terbalik misalnya seperti ini mesin tidak nyala bisa dibalik seperti ini ya saya coba dulu untuk pemasangannya seperti ini dulu ya Oke sedangkan untuk negatifnya saya masukkan ke sini ya ke groundnya yang disini teman-teman ini kuncinya 10 jadi pas sudah saya setting seperti itu ya tinggal dimasukkan ke sini sekarang kita coba nyalakan kuncinya kontak ACC aja cukup ya kalau berhasil Nah teman-teman bisa lihat ya ini standarnya dia belum nyala ya ini sudah di set up saya settingnya memang sekitar 16 ini ya oke berarti ini benar kalau untuk DR3 menghadapnya dia ke atas bukan ke bawah ya coba sekarang dalam kondisi yang normal saya starter ya 12 ya ini mesin menyala beban dinyalakan coba ini lampu menyala AC menyala dia langsung naik segini ya ini saya matiin masih dimatiin menjadi 14 ya ya oke saya matiin dulu saya ubah ke set up tetap dia 16 beban dinyalakan tetap stabil 16 artinya kalau stabil seperti ini kemampuan performa mobil pasti terjaga ya walaupun ada beban tidak ada beban terjaga seperti itu tinggal nanti sekarang kita rapiin setelah ini kita rapiin penempatannya bisa ditaruh di tempat yang aman ya menggunakan kabel tis seperti itu ya oke ini sekarang sudah saya rapikan ya sudah saya rapikan dan pastinya aman ya jadi teman-teman kalau memasang di bawah dashboard khususnya dekat gas ataupun pedal rem ya harus benar-benar dipastikan aman ya jadi jangan sampai bisa terjatuh alatnya ini alatnya relatif aman lah ya sudah nyantol disini ya jadi aman dan nanti saya akan tanyakan kepada teman saya yang masang ini ya nanti ada testimoni langsungnya oke nanti saksikan video ini sampai selesai ya ini perjalanan kami pulang ya dari Malang ke Surabaya menggunakan jalur tol ya nanti saya akan tanya langsung kepada teman saya yang menggunakan ya mobil ini adalah R3 Matic ya tahun 2014-2015 kita ini berenam ya dewasa semua kira-kira beratnya kalau di total ya 400-450 kg ya semua total ini jalan sampai 120 reviewnya dari teman saya nih gimana Pak hasil pemasangan coil boosternya Pak oke lebih bagus tariannya lebih enteng daripada tidak dipasang ya tenaganya ada perubahan nggak iya betul lebih responsif Pak ini Matic ya jadi pertama kali ini saya langsung mencoba di Matic biasanya saya akan di manual ya terus konsumsinya gimana tadi saya lihat berapa Pak BBM nya 13,8 sekarang jadi 15,4 15,4 ya BBM nya ya mungkin averagenya ya nanti kira-kira ya 14 lah ya 14 lebih minimal sama itu sudah bagus karena tenaganya kan meningkat ada peningkatan ya jadi bener ya Pak ya dipasang coil booster memang ada perubahan ya iya iya betul sip bagi teman-teman yang mau coba silahkan ya baik untuk Matic maupun manual bisa ya ini ya ini sorry gelap ya karena di dalam mobil dan kondisinya malam ya ini sekarang jalan 120 km ya kita rata-rata ya 100-120 km MID nya sekarang berapa 21,7 21,7 km per liter ya ini tapi masih di tol ya masih di tol jadi yang penting itu tariannya mantep dulu soal hemat BBM itu relatif ya tapi kalau tarian mantep ada penambahan hemat BBM ya berarti anda beruntung ya kesungguhan ya bukan sugesti ya enak ya enak bukan sugesti kan bukan sekarang 22 sekarang berapa 22 di tol ya saya aja di tol nggak pernah dapet kayak gini ya di Ribbon maupun di Xenia ya ini di R3 ini tutup aja jadi ini semua pada punya R3 semua nih habis ini beli nih semuanya ya ini posisi terakhir sudah berhenti di park and ride dapat berapa 20,4 liter wah ini bosnya nih thank you ya bos thank you thank you reviewnya ya terima kasih sama-sama ya semoga bermanfaat testimoni dan pemasangan coil booster di R3 Matic tahun 2014 jangan lupa subscribe like and comment dan nantikan video-video saya selanjutnya see you next time salam optimal ya ya ya